Judikatif, legislatif, hingga eksekutif korupsi muncul di tiga cabang pemerintahan. Pada Juli 2019, Mendagri pernah menegur 103 kepala daerah terkait aparatul sipil negara yang terlibat dalam kasus korupsi di Pemda. Kemendagri mencatat dari 2.357 ASN yang harus dipecat 2.259 berdinas di Pemda. Saya Syazawi Sastro bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kasus korupsi telah mencoreng citra DPR. 15 Juli 2019, Pengadilan TVKOR Semarang memberi fonis 6 tahun penjara kepada politisi PAN Taufik Korniawan dalam kasus suap pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen dan Perubalinga tahun 2016-2017. Saat di fonis, Taufik masih berstatus Wakil Ketua DPR non-aktif. Itu artinya, sejak menyadang status tersangka pada Oktober 2018, Taufik masih menikmati berbagai fasilitas sebagai pimpinan DPR. Setelah fonis terhadap Taufik jatuh, barulah sekjen DPR menyatakan akan menghentikan gaji serta hak-hak Taufik lainnya sebagai Wakil Ketua DPR. Pada terdakwa setelah Rupanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dan jangan lupa, Setia Novanto, mantan Ketua DPR yang difonis 15 tahun penjara dalam kasus megakorupsi KTP Elektronik. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, juga terjerat kasus suap kuota pembelian gula impor di Perumbulok. Hakim Panlantipikor Jakarta memberi fonis 4,5 tahun penjara. DPR periode 2014-2019 sebentar lagi memasuki purna tugas. Indonesia Corruption Watch mencatat, ada 254 anggota Dewan yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. 22 diantaranya adalah anggota DPR RI. Menurut ICW, fraksi Golkar terbanyak menyumbangkan kasus korupsi sebanyak 8 orang. Disusul Partai Demokrat dan PAN sebanyak 3 orang, PDI Perjuangan serta Hanura 2 orang, Nasdem, PKB, PKS, dan P31 orang. Sedangkan fraksi Partai Gerindra di DPR bersih dari catan korupsi. Cabang eksekutif juga tidak bebas dari perilaku korupsi.